Perang ini perang yang termaktuk dalam kitab Taurat Perang ini perang yang ketiga orang ini Perang dasar Saya kira tadi setelahnya Memang kita harus terlibat dan berperang gitu kan Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Daripada Perindu Rasulullah Dan disini yaitu Sheikh Zainul Asri Perang besar yang bakal berlaku Masya Allah Semoga kita tidak sampai kesini ya guys ya Kalaupun sampai kita harus berjuang mati-matian Demi agama dan negara kita ya guys ya Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya Let's go Jangan lupa guys Like, share, dan subscribe Perindu Rasulullah ya Linknya di deskripsi Masya Allah Jadi kita harap kita ni Tuhan bagi mati syahid Insya Allah Sekalipun mati tempat tidur pun tak apa Tapi kita nak kita mati di medan jihad Ya betul Insya Allah Menggambar kita semua Mati di medan jihad Insya Allah Amin, amin Jadi sebenarnya kita dah dekat dah ni Dekat dah Lepas daripada covid ni Kita tak tahulah apa akan berlaku lagi Allah Yang kita duduk tahu Kuasa besar dunia Masalah Sainal Muhammad Dia dah nak buat lah Nak cetuskan perang dunia Tapi Tak tahulah mereka punya Bila tu tak tahu Amerika Bloknya dah bersedia China dan bloknya dah bersedia Allah Masalah Sainal Muhammad Dan mereka pula Tak mahu perang negara mereka Nak perang negara orang Antara yang mereka nak buat Perang tu Mereka nak buat perang di tempat kita Itu jahat mereka Mereka tak perang di sana Mereka tak perang negara orang Itu dia panggil perang Al-Mageddon Perang ni perang yang termaktub Dalam kitab Taurat Armageddon Perang ni perang Dua-dua ketiga orang Perang dahsyat Kalau berlaku perang ni Umat Islam jangan terlibat Laris Jangan terlibat Sebab kalau perang ni Bosnya besar Amerika Belah-belah sananya Ialah China Oh Iran duk belah China Ada negara lain duk belah China Hanya duk belah Amerika Allah masalah Al-Fatihah Perang tu jangan terlibat Laris Selamatkan diri Kalau saya tadi mengatakan bahwasannya Perang besar akan berlaku Ternyata kata Sheikh Zainul Asri Kita jangan terlibat Sampai seperti itu Kalau saya Saya kira tadi Setelahnya Memang kita harus terlibat Dan berperang gitu kan Tapi ternyata Kita harus menyelamatkan diri Karena perangnya itu Perang antara Amerika dan China Seperti itu guys ya Perang tu bukan perang agama Perang kuasa Gila perang Gila kuasa Gila kuasa Perang tu dahsyat Dahsyatnya sebab dia pakai niklil Makanan niklil sebab itu Allah masalah Al-Fatihah Al-Fatihah Nabi sebut Di akhir zaman ni Kena duduk di bukit-bukit Di gunung-gunung Kita tak tahu Kita tak faham lagi Niklil ni bila dia meletup Dia akan parah Satu Bumi ni rapat dengan bumi Semua kena niklil Allah Jadi kalau bom Bila orang bom kan Orang bom kita stun Kita tak kena Pasal bom ni pikir tu Niklil dia parah gitu Semua kena Bila dia parah macam tu Orang yang duduk di gunung-gunung Dia bukit-bukit Tak begitu berat Kesan niklil ni Lebih-lebih lagi Masalah Sainal Muhammad Tempat-tempat yang Jadi sasaran Dia itu tempat Pertabiran Sesebuah negara Allah masalah Al-Fatihah Jadi kalau berlaku Macam ni Sari dua ni Allah masalah Al-Fatihah 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 Itulah pedoman dia Lepas daripada tu Barulah berlaku Dalam hadis sebut Al-Malahimul Kubra Perang besar Perang besar ni Barulah Hatulah perang agama Hatulah baru kita terlibat Perang mempertahankan agama kita Agama Islam ni Jadi Allah s.a.w.t Baik Jadi semuanya Duk atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila habis masalah Allah tak Kata-kata Al-Malahimul Kubra Perang tu akan balik Macam zaman Rasulullah balik Zaman tu perang pakai pedang Pakai pedang Sebab semua teknologi dah habis Hancur Sebab tu hari ni Masalah saya nama amal Yahudi telah mempersiap Beberapa bersiap lah Bersiap lah Dia pernah tempuh Al-Malahimul Kubra Perang agama tu Ilmu mempertahankan diri ni penting Penting pasal apa? Dia menumbuhkan semangat berlawan Mempertahankan untuk berlawan Masalah saya nama amal Waktu-waktu kami mengaji dulu Kata ustaz kami Dia patung-patung semua tak boleh Patung yang boleh Patung anak Untuk anak perempuan Untuk dia Menjurui dalam jualan tu Sifat keibuhan Yang kedua Patung comeback Pak Lohani kata mak Patung comeback Patung cik-cik tu Patung comeback tu Hak tu Elok budak-budak main Sebab semangat lah Semangat perang Mempertahankan ramah Jadi tak apalah patung tu Lepas tu kita tu subhanallah Masalah Al-Sainal Muhammad Tanam lah Semangat mempertahankan agama Allah Masalah Al-Sainal Muhammad Taib Allah Masalah Al-Sainal Muhammad Jadi orang yang Dalam hati dia Ada perasaan Nak mati syahid Jadi Allah bagi kat dia Mati syahid Sekalipun Dia mati Di tempat tidur Allah Masalah Al-Sainal Muhammad Allah Masalah Al-Sainal Muhammad Raya dah selesai videonya Dan ternyata itulah tadi Perang besar yang akan berlaku Bukannya kita Setelahnya Harus ikut Tapi Menyelamatkan diri Tapi setelah perang besar itu Maka akan ada Perang agama disitu Dan kita harus ikut Membelak agama kita Kami amat bersyukur Kepada Allah Ta'ala Karena ada ulama Yang selalu memberi Peringatan Didikan Dan tunjuk aja Kepada kami Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meletakkan Tuan Guru kami Syekh Zainul Asri Serta keluarganya Dan seluruh jemaah sahabat Dikedudukkan Kekasih Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Menghargai Allahu Akbar Syekh Zainul Asri Termasuk antara Ustaz ulama Yang tinggi ilmu Allah Aku sukakan Ustaz ni Cara penyampaian Lembut tenang Pilihlah kami Ya Allah Untuk bersama Berjuang Di belakang Imam Mahdi Ini kan Dan juga Nabi Isa Masya Allah Ya Allah Hamba mohon Keselamatan dan Pelindungan Dari takdir Takdir buruk Lindungi hamba Dan ahli keluarga Amin Arwah bapak saya Sebelum beliau meninggal Pernah mengigau Karena telah bermimpi Beliau sedang berperang Masya Allah Wa kebar Jadi ada pesan Daripada Ustaz Zainul Asri Kita nih Halus ada kemauan Ada niat Nak mati syahid Sehingga ketika Kita mati pun Dalam keadaan berbaring Maka kita Dinilai syahid Kata Sheikh Zainul Asri Tadi Jadi Harus ada niatan Untuk membela agama Ya Dan juga negara kita Seperti itu ya Guys ya Seperti itu Seperti itu Kalau gak salah Seperti itu lagunya ya guys ya Jadi lagu yang Biasa kita nyanyikan Ya Ketika istilahnya ada Majelis-majelis Dan juga istilahnya Pengajian-pengajian Seperti itu ya guys ya Bukti kecintaan kita Kepada negara kita Seperti itu ya Kesehatan Nah air kita Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih dah Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa Dan saya Pemin undudri Apabila ada salah kata Ambil dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!